Peringati Hari Tari Internasional, Kota Solo kembali menampilkan pentas tari selama 24 jam non-stop. Tahun 2019 ini merupakan gelaran ke-13, Tari 24 Jam, dan tak kurang dari 6.000 penari terlibat di dalamnya. 6 penari kawakan mengawali gelaran tari 24 jam yang digelar di area Institut Seni Indonesia Surakarta pada Senin pagi. Acara dimulai dari Tari Watang Kolosal berjudul Sang Mahapati oleh Sri Hadi dari Solo, dilanjutkan Abib Habibi Eagle dari Kalimantan, Arbinur Alamsyia dari Bandung, Inyoman Agus Triyuda dari Bali, dan Pulung Jati Rangga Murti dari Yogyakarta. Masing-masing penari memiliki keahlian yang baik di dalam seni tari baik tradisional maupun modern. Selesai dengan pentas tunggal, acara dilanjutkan dengan pentas kelompok seperti barongan blora, country dance, koreografi properti, hingga arak-arakan penari 24 jam menuju zona teater kapal. Hari Tari Dunia tahun ini dimeriahkan 6.000 penari dari 191 kelompok yang bakal membawakan 600-an judul karya. Penampilannya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk penari luar negeri. Mereka terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa pun gak ketinggalan. Saya sangat bangga mendapatkan kesempatan seperti ini dipercayai menjadi penari 24 jam, karena dari sini saya bisa ikut memeriahkan dalam tangkah hari tari dunia yang ke-13 di sesuatu. Pentas Tari 24 jam ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga Solo maupun warga dari luar kota yang sengaja datang. Selain bisa menikmati keindahan seni tari, mereka juga dapat mempelajari berbagai macam tarian yang dibawakan oleh para peserta. Menurut saya sih asal ini keren banget ya, karena untuk anak-anak muda yang zaman sekarang sudah tradisinya mulai mengurang, itu bisa dipertahankan dan mereka bisa semakin mendalami tradisi-tradisi di Indonesia. Mengusung tema Gegara Menari Urip, Mawa Uruk Irip, Hanguripi, mereka menerjemahkan tari sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan. Tari menjadi identitas yang menyatu dengan masyarakat sehingga bisa menghidupi, membangun citra bangsa menjadi santun dan beradab. Angga Eka melaporkan untuk NET.